Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan Semoga semua remaja Semoga semua kalangan remaja ini mendapat perlindungan dari Allah Agar Allah menjaga kesucian mereka Dan semoga juga kita semua selalu dalam ridho Allah Amin ya Rabbul Alamin Salawat serta salam semoga senantiasa Tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Bizar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beserta keluarga, suhabat dan para pengikutnya Termasuk kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman Amin Pertama kita mengenal sosok remaja Menurut saya yang saya ambil dari Zaki Darojet Bahwa saya tulis ya Remaja itu transpirasi masa dalam hidupnya Kondensasi thinking dalam angannya Rasa yang berbunga-bunga Pikiran yang menjalar ke angkasa Postur yang menjalar Menyanggah diri Tantangan hidup Yang tak biasa Rasa emosi yang luar biasa Menurut WHO bahwa Usia remaja ini usia dari 13 sampai 24 Sedangkan menurut Zaki Darojet Usia remaja adalah 12 sampai 21 Saya lebih milih yang dari WHO ya Karena yang dari WHO saya masih termasuk remaja Terima kasih Oke selanjutnya Allah itu menyuruh kita Untuk saling mengenal Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Banyak sekali bangsa Banyak sekali suku di dunia ini Untuk apa? Untuk mengenal Dari sini Setiap perkenalan kita juga mempunyai batasan Apa saja batasan-batasan Yang harus kita lakukan Yang harus kita terapkan Manusia juga diciptakan berpasang-pasangan Laki-laki dan perempuan Ada batasan tersendiri Yang harus kita jaga Sebagai manusia Batasan yang pertama Mereka kita mengenalkan diri Menundukan pandangan Setiap orang pasti Lirik-lirikan itu wajar ya Tapi padahal ya Kalau lirik-lirikan sama laki-laki Laki-laki gak bakal pembat Kenapa? Menurut dokter Aisyah Bahwa retina mata laki-laki Itu cenderung ke atas Bukan ke samping Jadi ketika dia ditetap Dia tidak akan betah Jangan GR ya Dia akan balik Dilihat Gak betah dia tuh Kalau dilihatin Jadi Lebih baik Kalau misalkan Kita menjadi muslimah Atau kita sebagai muslim Kita juga harus menjaga pandangan kita Ada aturan yang berlaku Untuk laki-laki dan perempuan Allah berfirman bahwa Nah ini bukan hanya berlaku untuk Laki-laki saja Ibn Kathir Sebagian ulama salaf Mengatakan bahwa Mata itu panah beracun Yang menubus hati Wah ini Kata-kata ini yang menjadikan Mungkin saya berpikir bahwa Dari mata turun ke hati Ini diambil dari istilah Seperti ini Pasti teman-teman juga pernah kan Merasakan dari mata turun ke hati Padahal menjaga pandangan itu Lebih utama Karena Allah juga Menyuruh kita Untuk menjaga pandangan Masuk pada poin yang kedua Yaitu tidak bersalaman Tidak bersalaman Kebanyakan orang Memang ya Kalau misalkan hal ini Banyak sekali perdebatannya Di beberapa Ulama Ulama Dari Malhab Syafi'i Malhab Hanbali Malhab Hanafi Malhab Hanafi Itu mereka tidak ada Yang memperbolehkan Untuk bersalaman Berjabatan tangan Awalnya cuma satu Satu ini Gak ada bunyinya Yang terakhir Yang keduanya Belum ada bunyinya lagi Yang ketiga Udah ada bunyinya Uhuy Gimana coba Yang keempatnya Nah nanti yang ke Lima udah Udah deg-degan Jedeg-jedeg Yang ada ya Jadi Kenapa salaman itu Tidak memperbolehkan Takutnya Yang di bertakut Ini Imam dari keempat Imam ini Tidak memperbolehkan Kenapa Imam Hanbali Memperbolehkan Ketika Seorang Perempuan itu Itu sudah Tuanya Kebangetan Jadi kalau misalkan Tuanya belum kebangetan Itu masih ada Syahwat Atau masih ada Masih ada Syahwat Itu gak boleh Diajak bersalaman Nah yang ketiga Ini yang terakhir ya Point yang terakhir Tidak berhalwat Tidak berhalwat Tidak berdua Kalau mau berduaan Ada tiga syarat Syarat pertama Itu tidak boleh Hanya berdua saja Harus ada orang lain Mau berduaan Tapi di keramaian Yang kedua Tidak boleh tatap-tatapan Karena percuma Laki-laki itu gak mau Dia itu tidak betah Seperti yang saya jelaskan tadi Bahwa Laki-laki itu tidak betah Untuk ditatap Yang ketiga Tidak berpegangan tangan Ceritanya gini Ada uhti dan ahi Namun uhti ini Baru-baru Dia mau melangkah Berhijrah ya Nah si ahi ini Ahinya gadungan Ketemu di masjid Ahinya ahi gadungan ya Dia punya misi Ya dia cari mangsa lah Ibaratnya ya Dia punya misi Ketemulah di masjid Panggilnya masih Uhti sama ahi Ya Uhti sama ahi Minggu depan Ada pengajian lagi loh Ya ikut yuk Bareng aja gitu Karena memang mereka Juga masih pemula Ya masih awal Si perempuannya Namun si ahinya itu Gadungan Jadi memang dia cari mangsa Ketika si ahi Uhtinya mau Di jalan keluar Menuju ke masjid Ya gak taunya Dia pura-pura ya Tidak tahu Ada alasan apa Dia menjebak Dia membawa Perempuan tersebut Ke tempat yang Lebih sepi Biasanya Kalau kaum muda Ke curug ya Biasanya yang sepi-sepi Itu kayak gitu ya Kalau gak salah ya Jadi Dibawalah ke curug Nah disana Panggilannya Udah mulai beda nih Panggilannya udah bukan Uhti sama Ahi lagi Panggilannya Sudah mulai Abi dan Umi Wah ini udah berbahaya nih Abi dan Umi Udah Ini udah Ciri-ciri apa ya Oke Setelah Abi dan Umi Mereka Digoda oleh Setan-setan yang Setiap kali Setiap Gobalan Setiap rayuan itu Selalu dibakar Oleh setan itu Karena mereka Cuma Berdua Perempuannya ya Karena memang Dia juga baru ya Akhirnya Keduanya terbakar Sehingga Gosonglah mereka Menjadi apa Menjadi Almarhum dan Almarhumah Itu ganti dari Panggilan Umi dan Abi Itu berbahaya sekali ya Sebenernya Kalau menjaga jarak Itu akan lebih baik Kita belajar dari Covid-19 ini Bukankah Dengan menjaga jarak ini Kita Justru menunjukkan Bahwa rasa sayang kita Rasa cinta kita Itu terbuktikan Kenapa Kita tidak tahu Virus apa Yang ada dalam Orang lain Maka dari itu Kita tidak ingin menularkan Ataupun Tertularkan Nah Dari sini kita juga belajar Bagaimana untuk Menjaga diri Sebagai perempuan ya Harus Memang Sudah seharusnya Harus punya prinsip Preventif Proteksi diri Itu harus mantap Jadi kalau misalkan Laki-lakinya Jadi gas Kita harus jadi rem Atau sebaliknya Kalau misalkan Keduanya menjadi gas Wah itu sudah jurang menanti Sudah berbahaya sekali ya Jadi kalau misalkan Laki-lakinya Tidak bisa Nahan diri Kita harus Control thinking Thinking ya Jadi kalau misalkan Ya udahlah Jangan sampai Daripada kita kelamaan Di tempat berdua Kita sudah Tidak bisa kontrol diri Kita lebih baik pulang Kalau memang itu yang Akan terjadi selanjutnya Kita tuh perempuan Harus Harus Menjaga diri Kenapa Rugi sekali Ketika kita Dimanfaatkan Bahkan Laki-laki yang Sering sekali Bermain perempuan Dia hanya memanfaatkan Satu perempuan Ganti yang lain Dia tidak mungkin Sentuk setia Ya Walaupun kalau dia setia Dia juga pasti akan Lirik-lirik yang lain Jadi Kalaupun kalian Mau jaga kesusian kalian Namun kalian sudah Dalam keadaan Berpacaran Semoga Allah Menjaganya Harus punya Rem Harus punya Kontrol diri Sebagai perempuan Harus Harus Kenapa Di masa remaja Kita akan menceritakan Sebuah sejarah Story Kepada anak-anak kita Apakah kita Mau menceritakan Story yang baik Memori yang baik Kepada anak-anak Atau malah Sebaliknya Dari sini saja Kita belajar Sekian Dari saya Semoga yang sedikit ini Ada manfaatnya Kita belajar bareng ya Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh